Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama Bobi disini Yang akan menceritakan kisah mistri pendakian gunung Bagaimana kabarnya teman-teman semua Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu Dan selalu dimudahkan segala urusannya Entah urusan apalah yang penting Yang kita inginkan selalu tercapai Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah mistri pendakian gunung Yang berjudul Solo Hiking di Gunung Merbabu Di Malam Kabisat Cerita ini kami ambil dari Twitter Yang ditulis oleh Balakarsa Bagi kalian yang ingin membaca ceritanya langsung Silahkan kalian bisa follow di At Balakarsa Tidak usah lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Cerita horor dimulai Ada sesuatu yang janggal Pendakian seorang diri Di jalur ilegal Suara lantang ayam jago Membangunkanku dari alam bawah sadar Ku usap mata yang masih berat untuk terbuka Yah Letih sekali minggu ini Memikirkan pekerjaan Dan studi yang tiada habisnya Ku langkahkan kaki Menuju bilik Dimana inspirasi banyak ku rancang Dalam tempat Yang terdapat lubang pembuangan sia-sia Yang tak dibutuhkan itu Ku basuh muka Dan raut wajah payah ini Sekilas memadang kaca kusam Seperti jalan hidupku Yang terasa kusam Ah Muak Dengan kepayahan dunia ini Terbelenggu oleh mimpi-mimpi Fata Morgana semu Yang kian beradu Langkah gontai Tak seteguh peluru Ku berlahan menuju kembali Ke bilik kamar sunyiku Getar ponsel beradu Di atas nesting Ada pesan masuk Bro Ketempat wisata ya Ini Aku sama anak-anak ada disini Pesan dari salah satu temanku Bergegas ku ganti baju Tanpa mandi Ya kenapa harus mandi Lelaki bujang lupa mandi Atau tak sengaja mandi itu Hal yang sangat wajar Haha Aman aman Aku bawa semua yang perlu Ku masukkan dalam Westback ku Nreng neng 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 Suara keong Fispirit Menggelegar Yang ini Armadaku Untuk ke tempat itu Sampailah aku disana Halo whatsapp Instagram TikTok bro Ucapku penuh canda Buat cindul Lama loh kamu kesininya bro Ucap temanku Yang namanya bagus Ya sorry Aku tadi baru bangun Ucapku Halah Yaudah Kamu sibuk gak Minggu depan Tanya si bagus Wah Gak bisa Gus Aku mau kemerbabu loh Jawabku Waduh Nanjak terus Apa gak capek kamu Tanya si bagus lagi Biasa bro Udah biasa kok Jawabku Nanjak kapan emangnya Tanya si bagus lagi Malam kasibat Gus Ucapku kepada bagus lagi Sontak bagus menelan ludah Dan menepuk jidatku Kenapa sih Gus Pasti sing bakal Mbok temoni Ucap bagus kepadaku Yang artinya Kata kakekku Kabisat itu lebih bahaya Diri suro Hati-hati saja Banyak wujud Yang pasti akan Kamu temui Tubuh seketika panas Gus langsung pucat Memutih Dia diam Lumayan lama Kamu yakin Itu jalur sepi Dan ilegal loh Ucap bagus Jemas Aman bro Santai Santai aja Aku sudah Tahu triknya kok Hening Suara hening Hanya suara Kendaraan Yang lalu lalang Kemudian Bagus mengatakan Kata yang membuatku Sedikit takut Disana banyak pendaki hilang Terlebih juga Pasti demit yang wingit Yakin kamu mau Lewat sana bro Ucap bagus Kembali meyakinkanku Kamu nanjak pas Kabisat loh Dan via jalurnya Kayak gitu Ucap bagus Yang mungkin Tidak mengizinkan Aku melakukan pendakian Disana Via N tersebut Tapi Ucapan bagus Semakin membuatku Tertantang Untuk melewati Jalur itu Aku semakin penasaran Singkat cerita Malam yang sunyi Dan sepi Kusiapkan semua Peralatan Sarfev Parang Dan semua Starter pack Pendakian terbaikku Gitar kecil pun Tak luput Aku bawa Untuk menemani Rasa jenduhku Nanti di perjalanan sana Ya Aku siap Dan aku tak sabar Menunggu waktu pagi Waktu dimana Aku akan kesana Berjalan Diterik Dan dinginnya Merbabu Dingin yang Mengisaratkan Bahwa peluk Kemu Merbabu Akan selalu Kurindu Dalam tiap Bait-bait Untayan Tulisanku ini Bait Yang kutulis Di Merbabu Via N Aku berangkat Dari kota Sidorjo Kota kecil Yang kurasa Magis Dan rindu Bagi yang pernah Singgah disitu Aku mencari Tumpangan truk Sampai di kota Tersebut Kemudian Melanjutkan Perjalanan Dengan Numpang Mobil Pickup Sayur Ke Dusun N Mas Acau Tempudi Temer Babu Via SG Katanya Mas mau Kemana Mau Kemer Babu Via Asia Tanya Tanya Ibu Ibu Di Pickup Sayur Itu Namanya Kalau Nggak Salah Ibu Rukmini Kalau Tidak Salah Itu Via S Adalah Jalur Favorit Merbabu Tapi Aku pun Menyebutnya Namanya Via N Pada Ibu Rukmini Sontak Beliau Kaget Sanez Bu Kulah Acau Teng Via N Hehe Jawabku Namun Ibu Rukmini Pun Kaget Pucat Dan Diam Cukup Lama Mas Saestu Jenengan Acau Mugateng Beriku Biambahan Katanya Mas Serius Mau Naik Lewat Situ Sendirian Tanya Ibu Rukmini Meragukanku Kubalas Hanya Senyuman Dengan Anggukan Ya Aku Takut Jika Obrolan Ini Diteruskan Malah Membuatku Tak Nyaman Sampailah Aku Di Dusun N Dusun Yang Masih Asri Dengan Kearifan Lokal Penduduknya Disini Rata-rata Berprofesi Sebagai Petani Dan Peternak Sapi Ya Kota Itu Memang Terkenal Dengan Kota Susu Jadi Wajar Tiap Rumah Ada Yang Pelihara Sapi Perah Sepengetahuanku Si Dusun N Terletak Di Kecamatan A Kabupaten B Jalur Yang Kurang Diminati Karena Aksesnya Yang Lumayan Sulit Terlebih Juga Tracknya Yang Sangat Terjal Mungkin Tracknya Lebih Ngeri Daripada Via W S Atau C Atau Rute Terpanjang Yaitu Via T Pendakian Pendakian Aku Lakukan Di Pergantian Mau Habis Musim Hujan Ancaman Hujan Badai Atau Terpeleset Karena Jalur Licin Menjadi Ancaman Karena Itu Disarankan Para Pendaki Hanya Mengakses Gunung Merbabu Lewat Jalur Resmi Agar Keselamatan Lebih Terjamin Aku Berjalan Menuju Pos Pendaftaran Kurang Lebih Satu Jam Ya Jalannya Cukup Terjal Berbatu Mungkin Karena Via Pendakian Sepi Dan Ilegal Jadi Belum Terjama Oleh Pembangunan Pemerintah Hanya Suadaya Masyarakat Yang Bisa Dilakukan Aku Bertanya Tanya Pada Penduduk Sekitar Arah Menuju Bici Via N Ya Mau Bagaimana Aku Beru Pertama Kali Dan Mau Menjanjaki Via N Ini Aku Diarahkan Ke Sebuah Rumah Rumah Yang Cukup Berjauhan Dengan Rumah Penduduk Lain Bulan Permisi Assalamualaikum Sapaku Waalaikumsalam Warahmatullahi Monggo Mas Pinara Mari Mas Mampir Masuk Ucap Tuhan Rumahnya Ternyata Adalah Penjaga Via N J Iya Pak Ucapku Lagi Maaf Habis Buang Jadi Semak Semak Lanjutnya Mas 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 Mau Naik Ucap Bapak Pemilik Rumah Itu Oh Iya Pak Jawabku Singkat Rencangnya Punti Temannya Mana Kata Pemilik Rumah Itu Kulopi Ambaan Pak Saya Sendirian Pak Ucapku Dengan Senyum Sekenanya Waduh Saes Mas Serius Mas Ucap Bapak Itu Aku Hanya Tersenyum Menganggukan Kepala Si Bapak Kaget Keheranan Karena Baru Kali Ini Mendapati Orang Yang Mau Naik Sendirian Lewat Via Ini Aku Pun Memberanikan Diri Untuk Pertanya Saat Tereng Ngapun Ten Pak Sebelumnya Mohon Maaf Pak Emangnya Itu Ada Apa Di Atas Ucapku Penasaran Dan Bapak Itu Tertawa Menggelagar Entah Karena Apa Kemudian Bapak Itu Berkata Sambil Tertawa Lagi Yuk Enten Memang Alas Berbebu Thomas Adanya Itu Cuma Alas Merbebu Ucap Bapak Itu Bapak Itu Pun Izin Mengambil Buku Tamu Monggo Diisi Buku Tamu Dulu Ucap Bapak Itu Aku Pun Membuka Buku Dan Kaget Buku Tamu Bapak Itu Baru Terisi Setengahnya Dan Buku Itu Yang Telah Digunakan Selama Belasan Tahun Bahkan Mungkin Sudah Puluhan Tahun Bahkan Mungkin Hanya Ada Satu Tim Yang Melakukan Perjalanan Melalui Desa Ini Dan Mapala Dari Kampus Adalah Yang Paling Rajin Naik Via Ini Lewat Tutur Bapak Pemilik Rumah Sekaligus Penjaga Via Ini Mereka Mapala S Sering Menggunakan Via Jalur N Untuk Pendidikan Dan Pelantikan Anggota Dan Terkadang Kegiatan Sosial Sudah Dipastikan Aku Akan Sendirian Karena Hanya Aku Saja Yang Naik Hari Ini Ya Hanya Aku Yang Lewat Jalur Ini Dan Tidak Ada Pendaki Lain Yang Lewat Sini Sedikit Merinding Juga Tidak 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 Berpasangan Dengan Satupun Pendaki Sampai Pos Tiga Hah Biarlah Sejenak Aku Nyembatkan Diri Untuk Berbincang Sejenak Dengan Bapak Itu Sebelum Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Camp Satu Bapak Itu Pun Menceritakan Sejarah Desa Ini Menurut Cerita Turun Temurun Nenek Moyang Bapak Itu Nama Desa Ini Diambil Dari Seorang Abdi Dalem Kraton Kesunanan Surakarta Yang Berilmu Tinggi Bernama Bah Kertodeso Pada Suatu Hari Bah Kertodeso Diajak Raja Kasunanan Surakarta Sinuun Paku Buwono Melakukan Ritual Ke Kawah Gunung Merbabu Sepulang Dari Kawah Gunung Merbabu Sinuun Kelalahan Lalu Digendong Bah Kertodeso Hingga Tiba Di Sebuah Permukiman Saat Beristirahat Di Tempat Itu Sinuun Terpesona Dengan Kindahan Alam Sekitar Beliau Bersabda Tempat Itu Diberi Nama Candisari Atau Berarti Tempat Yang Asri Dan Baik Untuk Permukim Setelah Mengantar Sinuun Sampai Ke Keraton Bah Kertodeso Kembali Ketempat Yang Asri Tadi Untuk Menetap Dan Menjadi Sesepuh Di Sana Mulai Saat Itu Wilayah Tersebut Dikenal Sebagai Dukuh Candisari Tutur Bapak Itu Cukup Terkesan Dengan Sejarah Dari Bapak Itu Sampai Tidak Terasa Perutku Pun Bermelodi Meronta Minta Diberi Bahan Bakar Aku Merasa Malu Karena Bunyi Perutku Terdengar Oleh Bapak Itu Aku Dipersilahkan Memesan Makan Meskipun Pemilik rumah Tidak Mematok Biayanya Ya Intinya Adalah Menggunakan Sopan Santun Yang Sesuai Saat Bertamu Saja Tutur Bapak Itu Meski Tidak Enak Hati Akhirnya Aku Meminta Pamit Dan Ijin Untuk Naik Siang Ini Juga Pak Ngapun Teng Kulo Pamit Mugang Gih Pak Maaf Saya Pamit Naik Dulu Ya Ucapku Kepada Bapak Itu Jemas Hati Hati Jih Niki Malam Kabisat Menowo Wuruh Nopo Mawon Botan Sat Tiga Gas Mas Lanjut Melaku Terus Mawon Iya Mas Hati Hati Ya Ini Malam Kabisat Seandainya Melihat Apa Saja Tidak Usah Dipedulikan Lanjut Jalan Terus Saja Ucap Bapak Itu Tersenyum Malam Kabisat Terjadi Empat Tahun Sekali Di Bulan Februari Di Tanggal 29 Dan Bulan Memancarkan Sinar Yang Berbeda Kali Ini Coba Tanya Orang Yang Paham Gaib Pasti Akan Menceritakan Hal Yang Seru Mengenai Malam Kabisat Perjalanan Dimulai Jalan Masih Landai Dan Kulewati Kulewati Ladang Penduduk Ya Suasana Asri Berdesaan Lereng Gunung Sesekali Sesekali Kulihat Gadis Desa Yang Ikut Membantu Orang Tuanya Berladang Amboy Tak Jemuh Jemuh Aku Melihatnya Tetap Mantap Kulanggahkan Kaki Jalan Mulai Naik Dan Terjal Tak Hayal Ilalang Tinggi Mulai Menghalangi Langkahku Wah Dur Banget Cuket Tinggi Sekali Rumput Ini Ucapku Dalam Hati Aku Langsung Mengeluarkan Golok Untuk Membersihkan Jalur Yang Tertutup Lama Membuka Jalur Dengan Medan Yang Terjal Sampailah Pada Kawasan Yang Vegetasinya Mulai Sangat Rapat Dan Mulai Turun Grimis Aku Mencari Jika Ada Bekas Tebasan Golok Atau Apapun Karena Itu Adalah Jalur Yang Pernah Dilewati Tak Terasa Grimis Ini Jatuh Kekulit Tetes Seolah Jarum Yang Menusuk Ya Sensasi Ini Yang Akan Didapat Jika Terkena Grimis Atau Sialnya Hujan Tapi Aku Lebih Takut Sama Kabut Ku Percepat Langkah Dan Tak Hentinya Aku Mendayungkan Golok Ku Kekiri Dan Kekanan Lanjut Jalan Jalan Berliku Licin Terjal Huh Ekspektasiku Salah Medannya Ternyata Jauh Lebih Berat Dari Apa Yang Aku Bayangkan Dan Tiba Tiba Hal Yang Tidak Kusukai Di Tempat Ini Ya Kabut Karena Kabut Membuatku Tak Bisa Mengetahui Jalur Ya Karena Pemandanganku Tidak Bisa Leluasa Terlebih Ini Bukan Jalur Resmi Aku Juga Sedikit Was-was Jika Bertemu Hewan Buas Aku Berjalan Berlahan Kulihat Ada Pohon Besar Mungkin Aku Bisa Mendirikan Bifak Di Sana Ini Juga Mau Maghrib Tak Elok Jika Aku Melanjutkan Di Waktu Seperti Ini Alangkah Baiknya Aku Beristirahat Sejenak Sambil Menunggu Kabut Reda Aku Membuka Tas Kerilku Tapi Angin Pun Menghantam Dan Menghembus Sangat Kencang Waduh Aku Sedikit Was-was Kenapa Alam Menyebutku Dengan Kurang Ramah Banyak Tanyaku Yang Tak Bisa Kujelaskan Ah Raurusan Ah Tidak Perduli Ucapku Dalam Hati Dan Aku Panjatkan Doa Aku Berinisiatif Mendirikan Tenda Memunggungi Arah Angin Kebetulan Tendaku Single Layer Jadi Pintunya Cuma Satu Jadi Aman Tak Aku Lupa Akan Kudobel Untuk Fleset Biar Angin Tidak Terlalu Masuk Dan Embun Tidak Masuk Juga Jika Grimis Aku Dirikan Tenda Dengan Susah Payah Sulit Sangat Sulit Mendirikan Tenda Di Situasi Seperti Ini Terlebih Lagi Seorang Diri Dan Akhirnya Tendaku Berdiri Aku Masukkan Tas Keril Ku Dan Semua Bawaanku Tak Lupa Aku Buat Lubang Diameter Sekitar Satu Meter Guna Membuat Api Unggun Nanti Segedar Penghangatan Tubuh Saya Membuat Api Unggun Karena Terdesak Dan Ini Jalur Elegal Tapi Dengan Catatan Harus Bertanggung Jawab Atas Api Unggun Yang Dibuatnya Dengan Mematikan Dan Merapikannya Kembali Jangan Sampai Ada Bara Api Yang Terlewat Satupun Setelah Semua Siap Aku Pun Membawa Parang Dan Pisau Multiguna Guna Mencari Kayu Bakar Angin Begitu Gila Dan Ganas Suaranya Bagderu Kapal Perang Wah Semoga Aku Selalu Diberi Perlindungan Oleh Tuhan Aku Menyisir Setiap Bawah Pohon Untuk Mencari Kayu Kering Walau Kutahu Kayu Banyak Yang Basah Tapi Beruntung Pohon Di Gunung Kebanyakan Masih Bisa Dibakar Walaupun Basah Entah Itu Karena Apa Aku Kurang Paham Aku Mengumpulkan Tanpa Menebang Atau Memotong Pohon Hidup Tak Lupa Aku Meminta Ijin Kulon Ngu Bah Kulon Ngu Kayu Permisi Mbah Saya Minta Kayunya Kata Yang Biasa Entah Ijin Kepada Siapa Tapi Saya Yakin Kata Ini Kayak Akan Makna Toleransi Kukumpulkan Dan Ku Ikat Dengan Tali Peracok Ku Bawa Menuju Tendaku Lagi Aku Berjalan Berlahan Dengan Bantuan Penerangan Heklem Ku Itu Tapi Ada Suara Gitar Dan Suara Ah Mungkin Suara Itu Suara Perempuan Bernyanyi Dalam Bahasa Jawa Tepat Suara Itu Berasal Dari Arah Tendaku Siapa Perempuan Yang Berkidung Dengan Lantunan Gitar Di Hutan Seperti Ini Bukankah Hanya Aku Yang Ada Di Daftar Tamu Dan Tidak Ada Pendaki Lain Yang Lewat Jalur Ini Siapa Siapa Dan Siapa Itu Tanya Aku Dalam Hati Dalam Rasa Was-was Dan Merinding Luar Biasa Suara Siapa Itu Bener Luput Ala Bejek Lawan Bejajilaka Mapan Saking Ing Bedan Prianga Dudu Saking Wolia Pramila Den Ngati-ati Sakeh Drugama Singgahana Den Aklis Suara Suara Lantang Terdengar Dan Membuat Nyaliku Ciut Makna Yang Menyinggung Pendakianku Ini Kurasa Dapat Diartikan Benar Salah Kurang Baik Baik Demikian Juga Keberuntungan Selaka Bersama Ayam Dari Dalam Dirinya Sendiri Bukan Dari Orang Lain Buat Itu Berhati-hati Dari Banyaknya Bahaya Menyinggirlah Lekas Siapa Yang Tidak Berdiri Buluk Kuduk Yang Mendengar Kidung Nyanyian Jawa Dan Itu Tembang Durma Jadi Teringat Film Kundilanak Kala Itu Sopo Kaya Siapa Itu Ya Pertanyaan Yang Timbul Dalam Hati Belum Berani Mendekat Kesana Aku Masih Terdiam Aku Ragu Mau Melangkah Maju Atau Mundur Kenapa Aku Jadi Penakut Seperti Ini Aku Terkejut Tat Kala Aku Lihat Ada Tenda Berdiri Di Samping Tendaku Tanpa Kulihat Api Unggun Sudah Menyala Di Lubang Yang Aku Buat Tadi Perlahan Aku Berjalan Mendekati Tendaku Samar Samar Kulihat Kulihat Seorang Wanita Bernyanyi Aneh Dia Mengambil Gitar Kecilku Tanpa Ijin Rasa Takut Berubah Menjadi Kesal Dan Penasaran Aku Percepat Langkah Kesana Lalu Hei Siapa Yang Mengizinkan Mengambil Gitarku Dan Memainkannya Ucapku Sedikit Keras Dia Hanya Terdiam Dan Masih Melanjutkan Bernyanyi Dan Memainkan Gitarku Dasar Tidak Ada Sopan Santun Umpatku Dalam Hati Kudekati Berlahan Lahan Kuraih Pundaknya Dan Ia Langsung Berhenti Bernyanyi Dan Memainkan Gitarnya Berlahan Dia Mulai Menunjukkan Mukanya Astagfir Wah Aku Terkejut Aku Tidak Percaya Paras Yang Membuat Mata Akan Terbuka Lebar Paras Ayu Senyum Manis Layaknya Paras Nya Giraldin Disuguhkan Di Depan Mataku Aku Tidak Menyangka Bertemu Wanita Cantik Jelita Di Hutan Belantara Seperti Ini Tapi Dalam Hatiku Masih Kesal Aku Kesal Karena Dia Tak Sopan Memakai Gitar Kecil Tanpa Tanpa Ijin Sejenak Kami Berpandangan Iya Mas Kenapa Ucap Wanita Itu Suara Lembut Dan Menggetarkan Hati Mbak Kenapa Mbak Pakai Gitarku Tanpa Ijin Tanya Aku Kepada Wanita Itu He Maaf Mas Habisnya Saya Panggil Panggil Gak Ada Jawaban Saya Buka Tenda Eh Malah Namung Gitar Jadi Saya Pinjem Ucap Wanita Itu Yaudah Mbak Lain Kali Ijin Dulu Ya Mbak Ucap Ku Lagi Yaudah Mas Sebagai Permintaan Maaf Saya Bikinkan Kopi Sama Makanan Tawarnya Kepada Aku Iya Mbak Saya Juga Capek Terima Kasih Kalau Mbak Mau Repet Bikinin Ucap Ku Mengiakan Gitarku Pun Ditaruh Dan Lekas Mengeluarkan Kompor Aneh Kompornya Masih Kompor Parafin Dimana Kompor Parafin Adalah Kompor Bagi Pendaki Lawas Kenapa Tidak Memakai Kompor Portable Yang Terbaru Ya Tanya Aku Dalam Hati Ah Biarkan Saja Mbaknya Itu Juga Yang Masak Kenapa Aku Harus Ribet Memikirkan Kompor Tapi Aku Terdorong Hasrat Untuk Ingin Bertanya Mbak Namanya Siapa Dari Mana Ucap Yang Biasa Atau Terkesan Basi Bagi Pendaki Yang Ingin Memulai Obrolan Saya Gayatri Mas Saya Dari Pekalongan Kalau Mas Dari Mana Ucap Wanita Itu Dibarengi Pertanyaan Saya Balam Mbak Saya Nomaden He Ucapku Sedikit Ketawa Kecil Haha Kok Bisa Nomaden Mas Ucapnya Heran Ya Bisa Teng Mbak Jawabku Malam Pun Tiba Aku Pamit Sebentar Untuk Menunaikan Sholat Baru Nanti Makan Bareng Bersama Gayatri Udah Mas Ayo Makan Dulu Hobinya Juga Udah Siap Ucap Gayatri Sendiri Dan Wanita Pula Di Jalur Ilegal Ini Ah Tak Kupikirkan Lagi Sudah Untung Aku Bertemu Gayatri Yang Cantik Manis Dan Baik Ini Di Hutan Belandra Ini Ku Nikmati Saja Malam Ini Bersama Teman Baruku Yang Bernama Gayatri Itu Ku Ambil Gitar Dan Mulai Kumainkan Nada Nada Dalam Senar Senja Dan Tangan Anak Adam Ini Suatu Hari Dikalah Kita Duduk Di Atas Gunung Dan Memandang Kabut Tipis Yang Kian Mengikis Ku Nyanyikan Lagu Musisi Ternama Yaitu Aku Pelesetkan Tapi Lagu Yang Aku Nyanyikan Untuk Menggambarkan Malam Ini Sekilas Aku Lihat Gayatri Tersenyum Tersenyum Manis Dan Tersibu Malu Kami Menyanyikan Lagu Itu Di Malam Sadu Ini Bersama Kabut Dan Angin Yang Menari Mesrah Kobaran Api Asmara Kian Membarah Dalam Deru Angin Yang Berderap Bara Api Yang Masih Asik Berbicara Dan Seutas Lagu Pamitan Kepada Malam Yang Temaram Kami Memutuskan Untuk Tidur Dengan Keadaan Tenda Yang Bak Dipukuli Layaknya Semak Semoga Kami Masih Bisa Terlelap Nyanyian Dahan Dan Angin Membuat Irama Melodi Mistis Instrumen Alam Ini Layaknya Berteriak Dan Mendominasi Suara Di Gendang Telinga Aku Paksakan Untuk Tetap Tidur Berselimut Slapping Bag Mumi Dan Beralaskan Matras Foil Sungguh Bisa Dibayangkan Hunian Nyaman Di Belantara Hutan Lelap Aku Terlelap Mas Tolong Mas Aku Kedinginan Ucap Gayatri Di Sampingku Mukanya Pucat Matanya Sayu Bibirnya Membiru Kamu Kenapa Mbak Kenapa Bisa Masuk Tendaku Ucapku Keheranan Karena Aku Yakin Tendaku Tiap Tidur Selalu Kugembok Gayatri Hanya Diam Kemudian Mukanya Berubah Menjadi Merakutkan Seperti Mayat Yang Sudah Lama Aku Terkejut Dan Tak Bisa Apa-apa Dan Wah Ternyata Hanya Mimpi Langsung Kubuka Tenda Dan Kulihat Aneh Tenda Gayatri Sudah Tidak Ada Hanya Tersisa Secanggir Kopi Dan Sepiring Sarapan Di Depan Tendaku Tapi Tunggu Ada Tulisan Di Tanah Di Dekat Api Unggun Tepat Gayatri Malam Tadi Mendirikan Tendanya Tanah Itu Bertulisan Trim Mas Yang Artinya Terima Kasih Dengan Emot Tersenyum Tak Habis Pikir Olehku Akan Semua Ini Dari Kejadian Semalam Mimpi Dan Tulisan Ini Aku Pun Menikmati Kopi Dan Sarapan Entah Itu Dibuat Gayatri Atau Bukan Disana Aku Temukan Juga Batu Bekas Menulis Di Tanah Itu Aku Bermunajat Kepada Sang Pencipta Pesan Atau Apa Ini Sampai Sekarang Masih Menjadi Teka Teki Cerita Ini Bersambung Sampai Disini Kalau Penulis Meneruskan Cerita Ini Kita Akan Meneruskan Kalau Penulis Sudah Menutup Cerita Ini Ya Terpaksa Cerita Ini Saya Tutup Sampai Disini Kita Tunggu Saja Bagaimana Episode Kedepannya Apakah Dilanjutkan Atau Tidak Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Terima Kasih Juga Buat Penulis Yang Sudah Mengizinkan Kami Untuk Menceritakan Kisah Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Kami Bobi Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Horror